Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara mencari arti kata-kata bahasa Arab atau Mofrodat ataupun menerjemahkan bahasa Inggris dengan mudah tanpa ribet langsung saja kita masuk ke Google disini kita masuk kita ketikan kamus Arab Indonesia online disini kita masukkan nah disini ada pilihannya disini misalnya kalau diganti bahasa apa terserah sesuai kebutuhan kita kemudian disebelahnya juga ini kita akan menerjemahkan dari Arab ke Indonesia ataupun nanti sebaliknya dari Indonesia ke Arab kita tinggal mengklik tanda panah 2 ini kita klik yang di tengah ini kita klik akan berubah sendiri disini artinya kita akan menerjemahkan dari Indonesia menuju ke bahasa Arab sekarang dari Arab ke Indonesia dulu kita balik langsung saja kita klik masukkan tagnya itu kita klik kemudian alfabet kita ganti Arab dengan cara kita klik gambar dunia kita klik gambar dunia nah disini ada pilihannya bahasa kita tinggal pilih mau bahasa Tionghoa maupun bahasa Arab kita klik bahasa Arab nah disini sudah kita tinggal masukkan kata yang ingin kita cari artinya misalnya kita ingin mencari arti kata daripada jismun kita ketikan jim kemudian jim kemudian mem nah ini sudah ada artinya jismun artinya itu tubuh kemudian coba kita cari lagi arti kata kowiyun misalnya kita ketikan kowiyun kemudian wow kemudian ya nah disitu sudah muncul artinya kalau kita ingin mengetahui pelafalannya ya kita ketik tanda speaker di atasnya ini kowiyun nah sudah berbunyi sendiri cara membacanya kowiyun kowiyun yang bawah artinya kuat kuat ya kuat ya seperti itu kemudian dalam pencarian kita juga bisa gunakan ken dan kita mencari artinya itu dengan menggunakan scan dengan cara kita klik gambar kamera kita klik gambar kamera yang ada di sebelah kanan ini bawah Indonesia ini kita klik kameranya kalau sudah kita sorotkan ke kalimat yang mau kita artikan seperti ini nah ini sudah langsung muncul artinya sebelumnya bahasa harap kalau kita kita kan masih bahasa harap ya itu bahasa harap langsung dia mendeteksi dan mengartikan artinya wahai muhammad terbuat dari apakah tubuh anda langsung mengartikan secara otomatis ini fungsi daripada scan dengan menggunakan kamera apakah anda memiliki dua tangan dan dua kaki ya saya mempunyai dua tangan dan dua kaki seperti itu jadi ini bahasa harap kalau kita diamkan langsung dia mendeteksi dan mengartikan secara otomatis nah seperti itu kemudian kalau misalnya kita pengen menerjemahkan pengen dari Indonesia kearap nah ini misalnya kita ganti tab alfabetnya menjadi bahasa Indonesia saya sedang belajar bahasa arab ini langsung dibawahnya terjemah berbunyi anak atta alamu lughat 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 coba bunyinya saya sedang belajar bahasa arab nah kemudian dalam bahasa arab berbunyi nah demikian sungguh mudah dan sangat simple sekali nanti kalau misalnya bahasa inggris kita klik kita ganti Indonesia ini dalam bahasa inggris misalnya ini kita inggris ke arab atau inggris ke indonesia ini kita balik indonesia ke inggris saya sedang belajar bahasa arab kemudian dalam bahasa inggris nya i am learning arab saya sedang belajar bahasa arab kemudian dalam bahasa inggris nya i am learning arab saya sedang belajar bahasa arab iya i'm learning arab cukup mudah ya kawan demikian tutorial semoga bisa membantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh